Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Amin ya rabat alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang selalu mengikuti perkembangan subang melalui channel kami Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini Yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku subang yang sesungguhnya Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas Kasus pembunuhan ibu dan anak di subang tamat Pelaku tak berkutik ternyata disini jejaknya Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut Bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar channel ini lebih berkembang Dan jika sudah kita simak kembali pembahasannya Kasus pembunuhan ibu dan anak di subang yang sudah berjalan 9 bulan ini Sepertinya mulai menemui titik terang Mungkin sebentar lagi pelaku dan dalang dalam kasus subang yang menewaskan Tuti Suhartini Dan Amelia Mustika Ratuk akan sembali terungkap Sebab pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di subang sudah mengarah ke tersangka Kabar baik ini disampaikan oleh Kabit Humas Pol Dajabar Kombes Pol Ibrahim Tompo pada 6 April 2022 lalu Dari perkembangan baru kasus subang diduga ada rangkaian menuju ke tersangka Jelas Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada deksjabber.com Yang menjadi pertanyaan kenapa kasus subang hingga kini belum juga terungkap siapa pelakunya Padahal Kombes Pol Dr. Sumi Hastri SPF mengatakan seharusnya tersangka sudah ada Sebab bukti-bukti forensik telah menunjukkan ke arah itu Ungkap Kombes Pol Dr. Sumi Hastri tersebut dirilis dalam kanal Youtube Denny Sumargo Namun Kombes Pol Sumi Hastri menambahkan Kalaupun tersangkanya belum diumumkan pihak kepolisian Memang harus bertindak cermat dan hati-hati Bukti-bukti forensik tersebut tentu harus disocokkan dengan bukti lain Memang tak semudah itu Ini merupakan sikap kehatian polisi Paparnya kembali Menjermati keterangan Kabit Humas Pol Dr. Jabar dan Kombes Pol Sumi Hastri Dimana yang satu mengatakan pendidikan ada rangkaian menuju ke tersangka Dan yang satu lagi mengatakan bukti-bukti forensik sudah cukup Diperkirakan polisi sudah menyimpan nama calon tersangka Siapa nama calon tersangka tersebut? Hanya polisilah yang mengetahui Namun polisi telah memeriksa sebanyak 120 saksi 216 barang bukti dan 10 olah TKP Polisi pun telah menemukan jejak pelaku kasus subang Di antara di areal kebun di belakang TKP Dengan jejak itu Dugaan bahwa pelaku kabur ke areal kebun di belakang TKP Usai melakukan pembunuhan Mendekati kenyataan Jejak pelaku di areal kebun belakang TKP Terungkap dalam kanal Youtube Misteri Mbak Suci Dari sana terungkap pelaku kabur menggunakan jalan belakang Usai membunuh Tuti dan Amel Kemudian berlari ke arah kebun meneroboh semak-semak yang tinggi Kebun itu adalah kawasan kosong dengan suasana gelap cukup menyeramkan Setelah berlari sekitar 50 meter pelaku sampai di kebun Pak RT Di sana juga pelaku membukar pagar bambu yang menghalangi jalan untuk kabur Perkiraan pelaku sempat berdiam di kebun Pak RT beberapa saat Hal itu terlihat dari adanya beberapa gundukan tanah seperti bekas menimbul sesuatu Pihak kepolisian telah membukar gundukan tanah tersebut Namun entah barang bukti apa yang ditemukan Menurut Pak RT ada beberapa lubang yang digali polisi di kebunnya Banyak lebih dari tiga lubang, ungkap Pak RT Sekedar mengingatkan kembali kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Jasa Tuti dan Amel ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil ARPAT Milik korban yang diparkir di halaman rumah di Jalan CCOT Kejamatan Jalanjaga Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya